Oke, selamat datang, guys. Selamat datang, guys. Selamat datang, guys. Oh, ya? Dan sebelum masuk ke inti, tak kenal Pak Kata sayang dulu, Pak. Soalnya bisa di-share dulu background-nya atau gimana? Ya, jadi, ya, basically, kalau gue pribadi sih, background-nya orang accounting, finance, memang suka sih sama dunia ini. Dan kebetulan, kenal crypto jadi lebih suka lagi. Makan lebih nge-amplify kesukaan gue sama finance, sama accounting. Lebih ke bisnis, tapi ya, implikasinya ke bisnis. Jadi, dari situ banyak-banyak hal yang tadinya, kalau gue kan background-nya di pria dulu di, apa namanya, di consulting firm. Cuma, gue kenal crypto, gue jadi, apa namanya, beneran YOLO waktu itu, resign sama gue 100% di industri ini. Dan gue gak ngesel. Banyak banget hal yang gue selama ini gue tau, ternyata gue gak tau apa-apa. Gue harus unlearn apa yang udah gue learn selama ini. Itu, itu, basically, modal-modal awal di dunia kriptos. Jadi, kalau kita kekeh sama, kita punya prinsip, banyak orang bilang kalau kayak udah belajar, apalagi, apa namanya, his whole life, belajar atau doing something yang beneran, biasanya orang perbankan nih, dia beneran udah invested banget sama, biasanya masalah apa, aturan Bessel atau segala macam, aturan modal dimiti, contohnya, atau apa. Tapi, once, belajar crypto, belajar blockchain, ya kita lihat aja mana industri yang teacher-proof, kita invest waktu ke sana, dan ini gak bakal pernah salah lah, karena marahnya ke sana semua perbankan makin lama makin terbusur, dia punya eksistensi, kita lihat aja kayak di Indonesia kan, kayak bank digital, makin lama sekarang makin, makin apa ya, makin thriving lah, makin subur, tapi, kita ini udah beberapa step ahead dari digital bank sebenarnya, jadi, nanti kalau udah, kalau kitanya udah, apa namanya, dari sisi pedagang ya, pedagang fisik aset kripto, atau nanti bakal ada namanya kripto bank, atau apapun itu bakal jauh lebih advance, bakal jauh lebih future-proof, future-proof ketimbang si digital bank. Jadi, sorry terlalu jauh, apa ngobrolnya, tapi kalau background gue, finance accounting, yang implikasinya ke bisnis, tapi gue belajar kripto, gue jadi banyak belajar sendiri, jadi, itu juga gue ketemu founder-founder teman-teman gue juga sekarang, yang bikin mobile sama-sama juga, gue ketemu di telegram semua, tapi kebetulan orang Indonesia juga, cuma mereka ada di Singapura, ada di Amerika, di US, kita bikin ini sama-sama, jadi, biasanya kita provide, apa namanya, jasa konsultasi semua di bidang kripto, di dunia blockchain juga, tapi kita lebih ke kripto sebenarnya, jadi, aset digital kita bilang, kalau blockchain udah ada ranah, beda sepesornya, sama juga, masalah peraturan, regulasi, kita juga terkecil konsultasi juga, itu kita punya consulting arm, kalau kita punya investing arm, kita juga, ya, kecil-kecil lah, kita manage duit family and friends, on the behalf of our company, kita nggak, kita melintes di kripto doang, kita investes di stock market juga, melintes di US stock market, karena, ya, kita tahu, kalau dari pasar efisien itu, minimal, oke, banyak one firm di luar sana, yang pakai model yang canggih-canggih, tapi kita tahu, ya, mungkin kita bisa punya edge, satu, dua edge lah, yang bisa kita penjualin, itu sih, mas, more or less, dari kita. Jadi, Bull Wells ini, apa investment firm, atau gimana, mas? Kita, ada dua, tadi, konsulting firm, sama investment firm, tapi kita nggak buka, bisa dibilang, kita nggak, kita selektif, kita milih investor, ada beberapa juga yang nanya, ada yang nanti juga, kita bilang, soalnya agak ribet, kalau kayak, kita harus tahu dulu nih, orang yang pengen invest, kita nggak, bersentuhan dengan retail lah, jadi kalau kayak teman biasa nih, atau baru kenal, atau dibendut teman lama, pengen masuk, kita harus pasti beneran, mereka punya visi, seperti apa, mereka punya, cara berpandang, mengenai investasi, seperti apa, mereka punya experience, karena, ya, di on of the day, kita nggak pengen, apa namanya, kita nggak pengen, ngeribetin kita punya diri sendiri, karena, ya, kita tahu sama-sama, biasanya, kalau nggak punya pengalaman, pendalam, contoh, di kripto, atau di saham, terus tiba-tiba lihat, portafolnya, draw down 50%, itu, itu, udah bisa mencak-mencak, teman, jadi, kita harus tahu dulu, ini profil orang, beneran, contoh, dia nge-invest, betul-betulnya, beneran, bukan duit yang, tiba-tiba, dia harus pakai buat nampur, contohnya, nah, jadi, kita, kita, kita beneran, keep it, very, very low key, kita beneran, buat family and friends, doang, tapi mungkin, one day kita bakal buka, bukan untuk umum, mungkin, lebih keaturan, investor, sekarang, kita udah mulai, cuma, kita batasin banget lah, kita nggak pengen, kayak, apa, kita, kita, antara itu, sama kita punya, consulting arm, consulting arm, dia, semua mengenai kripto, semua mengenai, aset digital, bukan blockchain, oh, iya, kayak, Rinvest, atau kayak gitu, bos, bukan ya, kalau Rinvest, Rinvest kan lebih ke investment firm, dan dia, banyak bikin produk, aktif, aktif ETF, pasif ETF, dia udah teregistrasi, di Indonesia, masalahnya kan, ya, abu-abu lah, dunia ini, kita juga kemarin, pengen, kejar, coba, ada license, di, apa namanya, di, bermuda, segala macem, tapi itu sih, terkendalanya tuh, masalah apa ya, kita, kita, apa ya, merasa kita, at, geographically, disadvantage, gitu, dengan, kehadiran kita di Indonesia, tapi kita pengen, apa namanya, berkompetisi dengan, apa namanya, orang-orang di luar sana, releban kayak Singapura aja, kita udah kalah sendiri, jadi, ya, makanya kita, take a step back, kita, jualan balik lagi, ke family and friends, sama, ke family and friends itu, pun aja udah, udah, istilahnya udah, cukup capek juga, jadi, ya, kita puas sih, apa yang kita bikin sekarang, cuma, kita, beda dengan, dengan, si, Kathy, Kathy Wood punya, punya, temen-temen, punya perusahaan, mungkin, sekilas sama, kalau yang investment firm ya, cuma, dia kan, dia kan, heavily regulated, jadi, dia harus, dia punya, posisi investasi, yang aktif, apalagi, yang aktif, lansai, dia punya produk yang, art double key, contoh, yang dia beran investasi, dia punya produk umbulan, yang dikenyapan, diketikin, lapor SEC, diketikin, lapor SEC, karena kita, family and friends, kita lebih, apa ya, lebih, diskresinya, lebih, 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 kek kita, kita nggak harus ada, comply sama regulasi-regulasi apa, tapi tetap kita, responsable sama kita, seperti itu sih, Mas. Ya, jadi, itu ya guys, background dari Bull Wells ini, dia, nggak cuma, investment firm, tapi juga, consulting firm, gitu ya Mas, intinya ya. Kita banyak, pembantu teman-teman, klien-klien, pedagang fisik di Indonesia, ya, banyak kan, kenal sama kita kok, beberapa udah jadi kita, klien-klien. Ya, ya, jadi itu ya guys, background-nya. Terus, kita langsung, masuk, mungkin ke, tadi, tadi dulu sempat, apa, kita sempat, apa, pre-check gitu ya, maksudnya, Mas sebut, apa, banyak teman was di Crypto Watch, mungkin Mas bisa elaborat dikit tentang Crypto Watch atau gimana? Oh ya, jadi, kenal Bro Dani, dari Crypto Watch, jadi, waktu itu kenal sama siapa ya Crypto Watch, ini lupa juga sih, ada event blockchain, atau apa, biasa lah, kita kan, masuk grupnya, terus melihat, oh, ini kayaknya, kita coba-coba ini aja, coba masukin opini, ngasih input, ternyata, grup ini, kayaknya berbeda dengan grup-grup lain, kalau grup lain kan, zaman dulu sampai sekarang tuh, Crypto Watch ini, konsisten, jadi, mau jaman bulan, mau jaman, lagi, apa, bearish marketnya, yang, 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 yang dikasih tuh, biasanya beneran edukasi, kalau di grup lain kan, kalau lagi bulan nih, biasanya ada, 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 ada skema MLM, ada, apapun itu, nah, kalau lagi bearish, diam semua tuh, mungkin, ya admin-adminnya juga, mungkin lagi pada rugi, gimana lah caranya, cuma kalau di Crypto Watch ini, beneran mengedukasi, ya, gue suka sih, menetik ini, apa namanya, komunitasnya, komunitas, komunitasnya, dan banyak orang-orang besar juga, Mas Sebut tadi ya, di, di Crypto Watch. Oh ya, banyak silent reader juga ya, mungkin mereka dapat, memilih info gratis kali, jadi, tentu, harus improve di bagian mana, mereka punya bisnisnya, supaya lebih efisien, supaya lebih efektif, baca Crypto Watch aja tuh, udah pasti banyak pasukan tuh. Ya, benar. By the way, Mas dulu, sempat di Indodax gak sih, perasaan aku, pernah datang seminar Mas di Indodax, yang pas di ECBD gitu? Indodax, enggak. Indodax itu sama, waktu itu datangin, sebagai pembicara waktu itu. Luka sih Mas yang, yang mana ya, mungkin, masalah trading ya waktu itu, luka juga sih. 2019 itu kalau gak salah, sebelum ini, sebelum lockdown lah, ya waktu itu masih si acara doang berarti ya, bukan, ano dari Indodax ya bukan ya, terus presentasi dari Indodax bukan ya. Diundang sih waktu itu, sama sih. oh iya benar. Jadi, itu dia, kembali ke topik lagi ya. Tadi sebenarnya aku udah share kisih-kisih aja kan Mas, di telegram Mas, mungkin Mas sempat juga sudah baca. Nah, tapi aku kayak penasaran aja sih, beberapa hal, apalagi di instrument, apa, financial market, dan hubungannya sama Bitcoin gitu ya. kemarin Mas sempat bilang di clubhouse gitu ya, kan kita ini kan gak tahu sekarang di Bulmarka atau enggak, yang jelas kita masih getol institusi untuk masuk gitu ya. Nah, terus Mas sempat bilang di clubhouse itu, kenapa institusi itu harus punya alokasi lebih banyak ketimbang retail-retail kayak kita Mas, siapa itu karena press discovery atau karena apa? Agak lupa sih Mas, aku pernah ngomong kayak gitu atau enggak. Cuma maksudnya begini sih. Iya, pas sama Mas Mardana apa kalau lu salah? Lupa. Marco, Marco. Ah, iya, iya. Sebenarnya ngomong gini sih, jadi institusi itu kenapa, sebenarnya sama sih, sifat manusia, sifat kita secara individu atau secara propert, sama tuh kepancing FOMO juga. Jadi, mereka ngeliat kelas aset baru, mereka ikutan FOMO juga nih. Jadi, tinggal ngeliat siapa aja, korporat kan mereka saling-saling temen-temen juga kan. Lihatnya kayak ada council, council CFO-nya, atau council CEO-nya, mereka ketemu meeting di, apa, di suatu acara, let's say mereka ngobrol, contoh mereka setan bahasa lepon, ngomongin lagi, lagi ngomongin Bitcoin, yaudah, dari situ decision making mereka tuh biasanya. gue kemarin ini nih, apa namanya, coba-coba nih, cip-cip beli Bitcoin, ternyata, COVID nih, sama lah kayak kita-kita, kita ngobrol, contoh kita, kalau bisa pedang, sama tuh, kalau perusahaan juga cara kerjanya gitu. Jadi, dari, apa namanya, dari decision maker-nya, kebetulan ketemu sama si FOMO yang lain, atau sama si O yang lain, tapi memang, apa namanya, Bitcoin ini beda, kas aset yang beda, dengan kas aset yang lainnya. karena, ada datanya bahwa, kadang, jadi dia bisa bilang banci lah, bukan banci dalam, bukan dalam artian negatif, maksudnya, kadang risk on, kadang risk off, kadang, apa ya, kalau lagi ada turbulensi di pasaran, dia bisa naik, kadang turbulensi di pasaran, dia bisa turun. Kadang lagi equity, lagi naik gila-gilaan, dia juga ikutan, kadang equity lagi naik-gila-gilaan, dia turun. jadi perlu buat investor kelas takap, institusi, untuk bisa ada, apa ya, ada porsi, meskipun sangat sedikit, di dalam suatu kelas aset seperti ini. Jadi, supaya beragam, karena kan, bayangin kita sebagai manager investasi, di suatu, manager investasi kan biasanya, hubungannya sama, kita ngomong sama reksadana, tapi bayangin kita nge-manage duit, kita pengen ada, apa namanya, portfolio alokasi yang, sifatnya tuh gak terlalu agresif, contoh. Atau kita pengen, portfolio-nya tuh, apa namanya, pasif agresif. di sini bitcoin hadir, crypto hadir, karena, apa ya, sharpie rasionya itu, lumayan tinggi, sharpie rasionya itu, terlalu teknikasi, cuma maksud, aku adalah, apa ya, dengan risiko yang sama ditawarkan, ke kelas-kelas aset seperti gold, seperti emas, seperti saham, bitcoin ini, ngasih tawaran, imbal hasil yang jauh lebih tinggi, dibandingkan risikonya. Jadi, contoh, di situ sama-sama dikasih risiko nih, kamu bisa kehilangan 20%, tapi, di sisi yang sama, dengan kamu investasi ke bitcoin, kamu bisa, dapat return lebih tinggi loh, karena, ya itu, fitur dari volatilitas si bitcoin ini. Volatilitasnya kenapa tinggi banget, karena itu, kita belum mencapai titik di mana big player itu pada main. Jadi, kalau big player udah pada main, jadi, nanti harganya bakal smoothen out, bakal, apa namanya, sama kayak gold, waktu itu, jaman-jaman, tahun 2000-an, kalau nggak salah, 2000-an awal, belum ada ETF gold, zaman itu, masih sama, masih volatile banget, juga, kalau punya harga, pas udah ada ETF, udah mulai, rata tuh harganya, jadi, artinya, kita nunggu nih, sampai beneran ada ETF, ETF ini, kenapa bisa memancing, institusi, karena, mereka gampang banget, kayak, kita, retail, investor, buka akun, apa namanya, exchange, sama kayak mereka, karena, bersiklanya, mereka udah ada akun kan, contoh di, beberapa, apa namanya, beberapa broker, beberapa pialang, stok, mereka tinggal, one click away, dari, dari investasi, si Bitcoin ini, instead of, kalau sekarang, mereka harus, bikin akun lagi, ke, let's say, ke coinbase, atau ke, kemana, kemana, kan, gak jelas, mereka gak tau, cara storing, beri Bitcoin, risikonya seperti apa, cuma, kalau udah dikemas, dalam bentuk, produk financial, yang mereka, familiar, itu jauh lebih bagus, jadi, ya, kebayang sih, nanti, kalau udah ada produk, ke ETF yang, fisik, keli, baik, 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 maksudnya, ETF contoh, merepresentasikan, Bitcoinnya langsung, bukan, kecuali, contoh, ETFnya bilang, kita, pengen buka nih, fisik, kita bakal beli, 10 ribu, nah, dengan, dengan, setiring adanya, demand itu sendiri, ya, besar size, dari AUMnya, si ETF ini, bakal bertambah juga, kalau memang orang-orang, pada beli, pada nggak, tapi, pada nggak jual, gitu sih, Mas, jadi, kalau yang aku lihat sih, bullish cash yang berikutnya, buat Bitcoin adalah itu ya, yang produk fisikal. Oh ya, ETF application. Itu, implikasinya gimana, Mas, maksudnya, dengan ETF itu, apa, karena, institusi lebih percaya ETF, atau, dia nggak bisa manajin, keynya sendiri, atau, masalah likuiditas, atau, masalah, selipage, atau gimana? Betul, kalau Mas, kalau nggak bisa manajin sendiri, ya, bisa lari ke arah sana juga, karena, yang tadi, yang tadi kita udah sempat, bahas sama-sama, sekarang, kalau institusi mau beli, kalian, mereka lewat, OTC, namanya, BTC kan, kalau Mas tahu, apa, Grayscale punya produk, itu belum, itu sifatnya, sama, jadi, kalau kita buka broker nih, broker DOS, contoh, kalau aku kan pakai, interaktif broker, kita bisa beli, itu GBTC, cuma, balik lagi, itu produk tuh, belum sama seperti ETF, dari sisi transparansinya, nggak transparan, jadi, kalau OTC market itu, biasanya, kalau mereka bilangnya, apa ya, pink sheet, itu biasanya, kenapa dia masuk pasar OTC, banyak-banyak, banyak faktor, tapi, pertama, karena belum diregulasi, kedua, dia punya satuan nominal, diperdagangkan, tadinya mungkin, di bawah 1 dolar, per lembar saham, makanya, dia masuk ke OTC, si GBTC ini, nah, kelemahannya GBTC ini adalah, bisa masuk, nggak bisa keluar, jadi, apa yang terjadi, ada dua layer harga, di sini, pertama, harga underline-nya, si Bitcoin, nah, kalau kita mau beli Bitcoin, lewat GBTC, oke, kalau masuk, bisa nih, nambah, apa, cadangan Bitcoin, dari sisi provider, nambah, cuma, nggak bisa berkurang, tapi, yang jadi ketakutan adalah, ketika nanti bisa dilepas ke pasaran, nah, itu yang bakal jadi supply show, ke pasaran, kalau yang unlock kemarin, bukan, beda, kalau unlock ini, kalau unlock ini, gimana ya, jadi begini, contoh mas, mau beli GBTC ini, ke tempat aku, aku bilang, aduh, aku, aku bisa tawarin kamu, aku bisa tawarin mas, aset, mirip Bitcoin, tapi bukan Bitcoin, tapi ini liquid, ini bisa diberdagangkan, mas mau atau nggak, Bitcoin ini, lagi, apa, kita lagi, lagi ngurus perizinannya lah, kalau mas mau beli langsung Bitcoin, jadi mas, beli ini aja dulu nih, produk mirip sama kayak Bitcoin, mau nggak, oke, mas beli ya, mas beli, kita ada perjanjian nih, mas, bisa jual, mas punya aset mirip Bitcoin ini, 6 bulan lagi ya, karena, apa ya, kita bikin window-windownya lah, jadi nanti supaya ada private investor, kayak mas, teman-teman yang lain, bisa masuk, kita sengaja bikin efek pomo juga, karena, nggak semua orang nih, bisa masuk nih, contoh nih, mas kalau mau buang barang, nanti udah ada nih, yang nangkep di pasaran, nah, unlock itu terjadi ketika yang 6 bulan tadi, mas, 6 bulan tadi di unlock adalah GBTC-nya, bukan BTC-nya, itu banyak persepsi di pasaran salah, jadi GBTC yang di unlock itu GBTC, bukan BTC, makanya selama ini, nggak pernah ada masalah, kalau Grescale mau unlock itu, mereka tuh cuma nge-goreng, apa namanya, nge-goreng detail persepsi aja, iya, nge-fut doang, jadi itu nggak ada, esensialnya, secara teknikal ya, secara fundamental, itu nggak, 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 gimana sih, bingung ngomong teknikal, fundamental, tapi iya, iya, iya sih, apa namanya, itu nggak berpengaruh langsung terhadap BTC, yang cuma, kita tahu, pasar itu di drive sama rasa takut, rasa, rasa seraka, jadi, mungkin kemarin momentarily ada turun, cuma sempat beberapa persen, tapi ya, at the end of the day, komen besar tahu, ini nggak laru, unlock itu sama sekali, ya, sekarang udah nggak ada unlock lagi, nggak bakal ada unlock lagi, kenapa, jadi, Grace Kelly ini buka, buka private offering, ke investor, kalau harganya itu premium, premium itu maksudnya, yang tadi aku tawarin kemas kan, aset ngirip Bitcoin, tapi bukan Bitcoin, itu harganya lebih tinggi, daripada Bitcoin di pasaran, iya, karena lebih tinggi, karena orang FOMO, karena retail FOMO, retail nggak bisa masuk nih, mereka belinya di secondary market, secondary market itu, yang jual kan sih, kayak orang-orang kayak emas, jadi, as long as ada premium di GBTC ini, mereka buka private offering, buat ngestabilisasi harganya, si GBTC ini, tapi kalau dia discount, nggak ada poin mas, dibuka GBTCnya, kenapa? karena orang lebih baik beli di pasaran, orang lebih baik beli GBTC langsung aja, atau discount, daripada beli ke aku lagi, at par value, di harga nominalnya, rugi dong, jadi mending mereka buka, beli di secondary market, that's why, udah nggak bakal ada unlock lagi, buat Bitcoin ya, ke depannya, itu satu PR yang bisa kita tackle sama-sama, jadi udah nggak ada lagi lah, orang bilang, Bitcoin bakal dilepas ke pasar, bukan Bitcoin, Bitcoinnya, si Grace Kelly itu, masih tersimpan dengan rapi, dengan utuh, kalau nggak salah, dia pakai custody, namanya Fidelity, Fidelity custody ini, jadi kalau lihat grafiknya si GBTC punya, apa namanya, aset under management untuk Bitcoin, di produk GBTC, kan dia banyak produk nih, GBTC ada juga yang, antara Bitcoin, Ethereum, sama beberapa aset yang lain, itu kan berarti ada proporsi Bitcoin juga kan, tapi kalau khusus buat produk GBTC itu, nambah doang, nambah doang, nggak pernah, grafiknya tuh turun sedikit banget, itu buat ngambil mereka punya fee, 2%, udah itu doang, other than that, mereka nggak bisa jualan, karena secara struktur, trust, close, namanya close and fund, CEF, itu nggak bisa dijual, Bitcoinnya, kalau mereka jual, pasti si OJKnya Amerika, langsung ngejar mereka, karena mereka nggak punya ujin, buat ngejual, itu sih yang terjadi di, di pasaran sekarang, nah kalau ETF, bakal beda banget, karena, yang tadinya investor lagi nunggu nih, di sideline, ETF ini pokoknya, nawarin kemudahan banyak, juga masalah perpajakan juga kan, buat investor, jadi, itu bakal kasih clarity, buat investor-investor besar, dan investor-investor baru buat masuk, jadi kan sekarang, kita lihat, kemarin kayak 2017, retail FOMO kan, harga naik, cepat banget turun, kita bayangin, kalau nanti institusi yang FOMO, bayangin seperti apa, bisa, 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 bisa bubble, bisa bubble, cepat banget, bisa turun cepat banget juga, cuma, ya kita tahu, ini, itu banyak banget, mereka punya, apa namanya, pertama, mereka punya duit, apa namanya, secara magnitude, jauh lebih besar, dan mereka punya ketahanan, untuk menyimpan, dalam jangka waktu panjang, itu jauh lebih, jauh lebih kuat, daripada retail, kalau retail kan, duit panas, kemarin, turun, dari 20 ribu aja, let's say, ke 15 ribu, udah banyak tuh, yang takut, mereka tambah jual lagi, mengamplifikasi, mungkin, kalau nanti institusi, bakal bubble, bubble, dan, ya, bakal ada titik, gimana mereka puas, dengan harga itu, jadi, itu namanya price discovery, sampai, ketitik tertentu. Ya, itu tadi ya guys, mengenai price discovery, dari bitcoin, di drive, sama institusi. Terus, ini apa, ya, tadi, menyinggung soal, grayscale gitu ya mas, berarti, apa, price-nya tuh, dipengaruhi oleh, harga ini ya, apa, market buy gitu ya? Maksudnya harga GBTC-nya mas, atau harga, harga GBTC sama harga, bitcoin aslinya, bitcoin, apa, yang sport, bitcoin sport. Jadi gini, supply demand bitcoin kan tergantung, kita udah tau sama-sama lah, supply dan demand bitcoin, dipengaruhi sama apa, itu kan kita gak usah bahas lagi, kalau GBTC, supply dan demand itu, itu dipengaruhi, kalau pertama supply-nya ya, supply-nya itu dipengaruhi sama pembeli, private investor kayak mas tadi, tapi yang di private offering, dia beli, di kunci 6 bulan. Nah, dari mereka kan nih, keluar bareng nanti. Kalau demand-nya, gini mas, kalau, aku gak tau ya, kalau aku buka twitter, selalu dapet tawaran GBTC produk ini, GBTC-GBTC. Jadi kita secara retail juga, dipromosiin sama si GBTC, bukan cuma, retail sama investor juga. Jadi, investor yang gak bisa masuk, melalui private offering, di arahin, buat beli GBTC produknya. Tapi ya, kita tuh sama-sama kan, supply demand. Ada yang mau buang barang, ada yang beli barang. Oh ya, benar. itu sih, dinamikanya kayak gitu. Jadi, mereka punya value proposition sekarang, paling kan kalau di Grayscale, kamu beli Bitcoin, lebih murah loh, discount. Itu value proposition mereka. Other than that, gak ada. Karena, orang lebih baik, better off, beli Bitcoin-nya langsung aja. Cuma masalahnya discount ini, oke. Kita beli discount, tapi lama-lama kan ekspektasinya bisa balik ke harga par-nya kan, par value-nya, harga nominalnya kan. Masalahnya, kapan itu terjadi, itu gak tau. Jadi, orang masih berhati-hati sekarang. Gitu sih. Kalau supply demand di GPTC, beda. Completely different dengan supply demand-nya si Bitcoin. Bitcoin. Oh ya. Tapi gak nge-impact harga spot ya, Cik? Enggak ya? Enggak nge-impact harga spot. kecuali tadi, media secara fundamental enggak ya. Cuma, kecuali tadi, media secara luas, secara pervasif, kasih tau, oh ini Bitcoin yang bakal di unlock. Nah, itu kan jadi penyesatan publik kan, padahal gak seperti itu. Jadi, itu bisa aja bikin, apa, ketakutan di pasaran, dan bisa bikin harga terkoreksi. Tapi itu cukup. Dengan rasa takut aja udah cukup. Iya, benar. Kita hidup di jaman, apa namanya, semuanya ekspektasi aja. Ekspektasi itu udah, apa ya, ilusi mengenai ekspektasi itu, nge-drive realita itu sendiri. Ilusi mengenai, ilusi mengenai realita itu, justru lebih real daripada realita itu sendiri. Jadi, kayak sekarang deh, tapering, 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 tadinya orang takut nih, kalau mau tapering, tapering segala macem, segala macem, itu kan kemarin sempat, pas market turun nih, 1%, 2%, kalau aku bilang market, lebih ke US market ya, dia punya index, kalau Bitcoin gak mungkin, turun 1%, 2% udah panik kan, kalau 2% di index US, itu udah lumayan, koreksinya udah lumayan. Dalam beberapa hari, itu gara-gara ngomongin tapering, tapi kemarin pada saat di Jackson Hall, si, apa namanya, si Fowel ngomong, kita mungkin bakal melakukan tapering, as soon as, at the end of this year, gitu. yaudah, kalau orang udah tau, oh yaudah, yaudah mau tapering, yaudah, habis itu market naik lagi, karena itu ilusi doang, ilusi yang dibikin, kita gak tau sama-sama, sama media, sama siapapun itu, mereka bikin takut pasar, harga jatuh, pada saat udah tau nih, kenyataannya, oh yaudah bakal tapering, bakal naik lagi, jadi, itu sih biasa, kalau pengalaman aku sih, itu sih dalam beberapa tahun yang terakhir, lebih ke ilusinya aja, udah udah. Di front run gitu ya, kita gak tau ya, ini mungkin ada teori baru, bukan apa ya, jadi mereka tuh nge-price in, nge-price in ekspektasi, nge-price in, maksudnya mereka narik ke sekarang, di zaman sekarang tuh, ekspektasi akan jauh-jauh banget di masa yang akan datang, jadi, jadi, seperti si market sekarang, halo mas, halo tes-tes, aduh, waduh internetnya, waduh, halo, udah nyambung lagi mas, gimana deh, iya, masih gak keliatan nih tapi, coba aku, mas juga gak keliatan, aku hidupin kamera, matiin kamera, bentar, udah, udah keliatan, lanjut lagi mas, sorry mas, yaudah, lanjut mas, ya, jadi, ya gitu sih mas, tadi pengen jelasan apa, jadi, jadi payah, GBTC ya, GBTC, oh iya, itu ya guys, tadi, sorry ke ini, apa, kepotong dikit, jadi intinya, aku sebenarnya pengen nanya tapering tadi, tapi udah mas jelasin, tapi yaudah, tentang grayscale gitu ya, terus, ada yang bilang juga tadi, masih, ini seputaran grayscale mas, GBTC gitu ya, aku pernah baca di, Preston, apa, piece itu yang, the big, apa, billionaire investor itu, youtube channelnya podcast, dia bilang ini apa, there is, there is of lending mas, bitcoin lending, jadi, bitcoin lending itu, kayak, kalau kayak di blockfi, atau kayak gimana, itu dia, ngambilnya, arbitrage dari, GBTC mas, nah menurut mas itu, the risk of lending, bitcoin lending itu gimana ya, kalau misal nanti, price-nya, ntar, gimana tuh, pengaruhnya ke bitcoin? betul, kemarin kita juga sempat bahas sama, kita punya, ini juga, beberapa investor, sama, beberapa colleague juga, jadi, bener, blockfi, Nexo itu, muter duit, jadi mereka dapat duit kan, dari, orang yang mendeposit kan, mereka punya, crypto aset kan, kayak, stable coin, kayak bitcoin, apapun itu, jadi mereka kan, iming-iming, mereka tadinya, kasih return, kalau bitcoin, kalau gak salah, bisa sampai 5-6%, kalau stable coin, USDC, GUSD, yang jaman saya punya, itu jauh lebih tinggi, itu duitnya, diputer ke, GBTC, bener, jadi, banyak kemarin, investor, institusi, muter duit, GBTC, itu cuan banget, karena, ya itu tadi, kita ngomong masalah premium, premium itu, maksudnya, harga GBTC-nya, lebih tinggi, ketimbang underlying bitcoin itu sendiri, kenapa lebih tinggi, FOMO, jadi, tadi, Grayscale, pinter, pada saat itu, ngambil peluang, ngambil momentum, mereka bikin, private offering-nya terbatas, limited, dan pada saat, dekat-dekat tanggal unlock, GBTC-nya dibuang ke pasar, mereka udah punya, pool of, investor, pool of demand, yang mumpuni, buat nyerap, si, yang buang barang tadi, tendensinya, lebih banyak nih, orang-orang yang membeli, di, membeli di pasaran, secondary market, contoh tadi mas, sama teman-teman mas, belinya hari ini, contohnya, anggaplah ini pembukaan pertama, aku buka private offering ke mas, sama 10 teman mas, contoh, nah, tugas aku sebagai, aku kan Grayscale nih, tugas aku bagaimana caranya, 6 bulan ke depan ini, pas mas, sama teman-teman mas, buang barang, aset yang mirip, seperti bitcoin, tapi bukan bitcoin, aku FOMO-in orang-orang, yang gak bisa dapat, masuk ke mas, sama teman-teman mas, punya window time sekarang, jadi bagaimana caranya Grayscale promosiin produk GBTC itu seperti apa, bisa membantu orang seperti apa, apa namanya, karakteristiknya seperti, seperti bitcoin, seperti apa, itu bikin FOMO, retail, sama investor juga, buat beli itu, nah, itu kan jadi premium tuh, kalau demand lebih supply, jadinya harganya jadi premium, maksudnya harganya naik, ketimbang, ketimbang si spotnya kan, balik lagi kan, kita ngomong supply sama demand si GBTC, terpisah, isolated sama si bitcoin itu sendiri, nah, ini yang dilihat sama, apa namanya, kriptobank, kalau aku ngomongnya, sukanya ngomongnya kriptobank, kalau company-company kayak, BlockFi, Nexon, nah, mereka, benar, jadi mereka tuh cara-cara, mereka beli si GBTC ini, dengan harapan premium itu tetap sustain, nah, ya itu masalahnya, lucunya, lucunya ketika premiumnya, berubah jadi discount, apa yang terjadi, ya mas tau sendiri, tadinya mereka nawarin, suku bunga tinggi, lumayan, annual percentage yieldnya, untuk bitcoin bisa 6%, bisa berapa persen, sekarang tuh, kayaknya cuma 1%, 2%, bahkan cuma setengah persen, bahkan, karena mereka udah tau nih, mereka, mereka udah, apa ya, kalau di dunia investasi, itu namanya yield enhancement, yield enhancement itu, maksudnya kita pegang aset, kita, kita harapan kita, aset kita tuh, apa ya, terlepas dari harga, harga, harga underlyingnya berapa, tapi kita mau aset kita nambah, nah, mereka tuh, pengen, apa ya, mereka pengen melakukan yield enhancing, tapi jadinya backfiring ke mereka, karena, yang tadinya mereka tutup mata aja nih, mereka beli GBTC tutup mata aja, wah nambah tuh mereka punya duit, mereka beliin bitcoin lagi aja, itu, itu, begitu cara mereka ngelarbit rush, tapi sekarang mereka udah bingung, mereka mau nguter duit dimana, karena, kalau DeFi kan straight forward, langsung mempertemukan penjual sama pembeli, mereka ada pool, kalau memang, depositor sama lendernya, contoh lebih banyak lender, ya mereka mahalin, kalau depositornya lebih banyak, mereka murahin, itu, pakai smartphone, entah aku udah ada kapasinya, kalau sama BlockFi, kalau sama BlockFi, ya itu, mereka banyak kan, kalau yang terakhir aku lihat sih, mereka beneran jelas, mereka kasih tau, duit dari depositor, mereka invest ke produk-produk, yang keregister sama SEC, salah satunya GBTC kan, tapi bukan terbatas sama GBTC doang, mereka bisa invest ke Tesla, mereka bisa invest ke saham-saham mana pun, dan itu tertuang dalam mereka punya prospektus, cuma balik lagi, ternyata mereka kan, bisa dibilang shadow banking lah, praktek-praktek shadow banking, atau praktek-praktek shadow, apa ya, aset management juga, karena, apa, tapi tanpa ada license di bidang itu ya, jadi, apa namanya, mereka punya aktivitas itu, menurut aku sendiri, nggak sustainable, mereka cuma, mereka, crypto bank ini, sustainable ketika mereka ada produk lain, contoh kayak, without mentioning brands ya, ya nggak apa-apa lah, kita ngomong kayak Binance, Binance tuh, let's say dia, dia bisa nawarin produk yang contoh high yield, karena dia punya produk lain, contoh, dia bisa, dia bisa nanggulangin produk, ini punya yield, dari, dari produk lain, contoh dari jual beli biasa, atau dari margin, atau dari dia punya produk perpetual, nah itu bisa cross, apa namanya, subsidi silang kan, dia punya revenue, nah kalau, kalau crypto bank ini, gawatnya mereka tuh terbatas banget, mereka punya produk, that's why, systemic risk-nya tuh tinggi banget, buat mereka tuh, muterin duitnya si nasabah, terbatas, dan cenderung, makanya, mereka, just another intermediary aja sih sebenarnya, kalau misalnya kayak kejadian ame-ame lah, kayak 2020 lagi, mereka tuh kayak masih bisa survive gitu, 2020, nah kalau misalnya ada market cash lagi, menurut mas, nasib yang para lender yang udah kolateral tuh gimana ya? Itu, itu masalahnya, jadi mereka kan, mereka nawarin imbal hasil, pasti, di atas 0%, artinya mereka harus keluar duit kan, kalau nanti underlying investasinya mereka, rugi, ya sudah, jadi, just another intermediary aja sih, yang sebenarnya, apa ya, itu masih ada, mereka, bisnis masih thriving, karena, apa namanya, banyak lah pihak-pihak, banyak industri yang masih pengen, apa ya, ngelicin, apa, ngambil sari-sari, apa sih yang bisa kita ambil dari industri Bitcoin ini, padahal mereka sama sekali udah masih perlukan, mereka kebetulan aja kemarin, pada saat 2020, mereka took off, karena, harga Bitcoin-nya lagi naik, jumlah sign up juga naik, GBTC harga juga naik, jadi mereka kayak tutup mata aja, jalanin bisnis tuh, banyak banget kepermintaan, cuma sekarang, ya tinggal waktu yang membuktikan nanti, produk crypto banking bisa sustainable, aku nggak pagein sama produk crypto banknya, cuma kalau mereka hanya nawarin itu aja, mereka makan hidup dari itu, mereka nggak bakal bisa sustain. Ya, benar, namanya, apa, perubahan tuh pasti ada ya, Mas, gitu ya, tapi, ya gitu, kayak DeFi, Mas, sempat sebutin tadi ya, DeFi, DeFi itu juga ada kayak, CDP gitu kan, collateralized deposition, itu contohnya kayak, koin-koin yang bisa ngasih lending tuh, maker apa, aku nggak, pengen nyebut lah, nyebutin nama koinnya lah, cuman kayak-kayak gitu, nah, tapi kalau misal, ini, misal ETF tuh, dibikin centralized, decentralized, di Uniswap, sedangkan di Uniswap sendiri, apa, tingkat slipage-nya tinggi, karena dia automated market maker, nah, menurut Mas, di sini, gimana tuh, cara titik temunya, kalau misal, DeFi ini benar-benar, the next, inilah, financial revolution. Maksudnya, tadi Mas, ETF, ETF masuk ke Uniswap, atau gimana? Pokoknya, instrumen saham, atau ETF, itu masuk ke Uniswap. instrumen saham. Kalau instrumen saham, udah-udah kan, jadi kayak, Mas, kalau, kalau pakai produk, protokol Tera, Tera yang luna, kalau di, apa namanya, di Binance luna, tapi, itu, native tokennya, kalau platformnya, protokol Tera, namanya mereka punya, punya, apa namanya, punya produk, namanya Mirror, Mirror Finance, dia tuh, memimik, harga, harga saham, harga saham, mereka punya, swap sendiri tuh, Tera Swap namanya, jadi, udah beroperasi 24x7, mereka bisa, kita bisa, kita bisa, tuker-tukeran, apa namanya, beli saham, let's say, Mirror Tesla, Mirror Alibaba, apapun itu, dituker sama stablecoin, atau dituker sama, native tokennya itu sendiri. Kalau masalah selipish, ya balik lagi, bagaimana caranya, mereka buat, apa namanya, buat, nge-injuice pasar, buat membujuk, orang-orang yang punya duit, buat jadi LP kan, at the end of the day, orang yang menjadi LP, kita kasih kamu, LP token, LP token kamu bisa jual, atau kamu bisa, nge-farming lagi, itu at the end of the day, PR mereka sebenarnya, kalau masalah, sleepish sih balik lagi, sleepish ada, karena kurang partisipan aja, di pasaran, tapi kalau udah banyak partisipan, mau dia punya SEX, apa, centralized exchange, atau DEX, decentralized exchange, kalau partisipannya banyak, sleepishnya pasti, kecil banget, kalau partisipannya jarang, ya itu, sleepish kan, maksudnya, sleepish ini contoh, bid order terakhir, sama order terakhir, jauh banget nih, contoh, itu karena kan orangnya, jarang ada, nggak ada orang di dalam, tapi kalau rame, sudah pasti sedikitnya, rendah. Ya, karena Uniswap itu sendiri, ininya, apa, nature-nya, automated market maker ya, jadi, mungkin, yang bikin dia, nggak ada, apa, rame itu ya, gara-gara kondisinya, mas, maksudnya, gas fee-nya kan mahal, atau kayak gitu kan, jadi mereka tuh, transaksinya agak kurang, likuiditasnya kurang, jadi kayak gitu loh, ya, ada kemarin aku sempat, nonton di koinvestasi itu, mas siapa yang nyebut, kalau DeFi itu, apa, bakal, naik, booming gitu ya, nah, tapi investornya mati, tapi kalau investor mati, ekosistemnya yang mati, jadi, make sense ya omongan dia, kayak gitu. Ya, makanya, kalau dari Ethereum sendiri sih, sekarang solusinya, kemarin Stalic tuh baru nulis solusi, jadi dia pengen NFT, punya transaksi ini, dipindahin ke layer 2 sendiri, layer 2, khusus buat NFT, karena sekarang yang bikin padat, jaringan ETH itu NFT, jadi kalau buka tuh, apapun NFT apapun, yang ada di OpenSea, yang ada di, apa namanya, yang ada di, apa namanya, PVE, aksi, aksi infinity, basically, basically NFT produk apapun itu, mereka nge-congest ini, Ethereum punya, punya lalu lintas, itu bikin mahal banget sekarang, jadi kemarin ETH baru nge-propos, nggak tahu, pasar, apa namanya, nge-respon seperti apa, cuma, ya itu, sekarang yang lagi ramein, layer 1 solution, lagi naik banget sekarang, soal Ana lah, Avax lah, Avalanche, terus Tera, tadi Luna, terus Mirror Protocol, punya banyak layer 1 sekarang tuh naik, karena value proposition mereka tuh, mereka bisa jualan gitu, karena, lo liat aja ETH kayak gitu, lo mau nggak bertransaksi di ETH, orang banyak nge-screenshot, satu kali transaksi, gasinya 200 dolar, 500 dolar, itu yang transaksi biasa loh, cuma kirim dari wallet ke wallet, kalau transaksi berinteraksi dengan smart contract, jauh lebih mahal lagi, kayak jadi, liquidity provider di Uniswap contohnya, itu kan, mau masang likuiditas, nyabut likuiditas kan, berinteraksi dengan smart contract, lebih mahal lagi kan, jadi, hal-hal seperti ini yang, dijadikan peluang, buat layer 1 platform yang lain, buat jualan, that's why, naiknya gila-gilaan, oh iya, jadi begitu ya guys, masalah tentang di Uniswap, nah sekarang, agak ini dikit mas, geser dikit ke topik, tadi udah nyebut, oh iya, tadi aku ada yang mau nanya, kalau GBTC yang ada di FTX itu, berarti, nggak ini ya, apa, langsung konek sama GBTC-nya, apa dia cuma exposure ke price-nya aja, soalnya kan, untuk jadi GBTC itu kan, kayak akreditor investor gitu kan, nggak semarang orang yang bisa masuk kan, ke GBTC itu kan, dia, dia ngambil oracle data fit-nya aja sih, dari si GBTC, buat, apa ya, jadi, kalau strategi pedagang ya, kita ngomongnya pedagang aja sih, kita di Indonesia kan, exchange pedagang, mereka tuh pengen, ngambil, banyak user dari beberapa latar belakang, karena kalau dia nembaknya GBTC, berarti dia pengen nembaknya, apa ya, yang, sifatnya institusi yang udah tau nih, produk GBTC itu ada, sama, mungkin beberapa orang yang, apa namanya, udah punya GBTC-nya, eventually, oh ternyata ada nih GBTC, tapi mereka nggak bisa tindahin tuh pertama, kalau mereka punya produk GBTC di brokerage, firm, di luar, ini bukan crypto ya, jadi mereka nggak bisa tindahin ke FTX, tapi mereka tau nih, oh FTX ada ya, oh yaudah gue beli aja di sana, bisa di tukar sama crypto gitu, cuma, dia cuma nembak Oracle detak itu aja, jadi, nembak harganya aja, dan pasti likuiditasnya kurang banget sih, kalau FTX itu, FTX itu terkenal, dia produk eksotisnya banyak banget, tapi produk eksotis ini, nggak ada likuiditas, biasanya seperti itu, jadi, tapi kan, bayangin aja mereka, tapi, aku akuin mereka, dalam hal inovasi, mereka cepat banget, mereka nabrak sana, nabrak sini, bikin apa, bikin, mereka banyak banget produknya, itu kan penting buat mereka, nge-pitching kan, let's say, kita punya seribu produk nih, sorry, seribu pair, apa namanya, currency, bukan cuma crypto doang, kita ada tradisional market, atau semua, mereka nge-pitching ke investor, itu kan jadi suatu, suatu keunggulan juga kan, jadi, tapi nggak necessarily, kalau kita lihat ada, ngapain kita beli GBTC, terus di, apa, di exchange kan, ya kita di Bitcoin aja lah, ngapain, nggak ada poin, tapi mereka coba aja, apa aja yang mereka bisa tawarin, mereka coba aja. Oh iya, benar, jadi ya itu guys, mengenai GBTC tadinya, kita switch topik dikit, Mas, sempat trading, apa, di option market gitu ya, udah experience lama di option market gitu, atau, kalau experience nggak lama sih, cuma, ya semenjak kenal crypto, jadi terekspo sama semua jenis, financial product, salah satunya options, cuma, nggak banyak sih exposure kesana, cuma ada pengalaman, soalnya, sebenarnya pakai, pakai deribit. Oh iya, benar, ya sempat, aku lihat juga tadi, presentasi Mas di, koinvestasi itu, mengenai option market gitu ya, dan, itu, para hedge fund tuh, gunakan, apa namanya, option market tuh, untuk sebagai hedging gitu ya. Ya betul, jadi, biasanya mereka ada pegang nih, posisi neket, contohnya, mereka lagi pegang, Bitcoin nya nih, mereka pengen lindung nilai, gimana caranya, supaya, apa namanya, mereka bisa dapat cuan, tapi mereka masih pegang asetnya nih, banyak caranya, contoh, ada namanya, cash and carry, kalau cash and carry ini, belum masuk ke options ya, ini kalau cash and carry, contoh, mereka cari perbedaan antara, nilai spot sekarang, sama nilai futures, contoh ada, kalau ada perbedaan, contoh 15% aja, itu dipejar sama mereka, jadi, mereka pegang produk spot nya doang, mereka pegang Bitcoin, itu kan kalau di, contoh di, exchange di luar, contoh kayak Binance gitu kan, mereka kan, desain mereka punya wallet kan, wallet exchange yang spot, sama wallet futures, contohnya, mereka bisa bagi dua nih, mereka bisa pegang 50% di spot, 50% di features, tapi features ini, mereka mengambil posisi short, contohnya, jadi, short kali satu, nah, di under, almost, under almost, any circumstances, posisi short, neutral itu, dihargain, dibayar funding rate, jadi, mereka bisa nge-farming, dari situ pertama, dan kedua, harga features, quarter list ya, contoh, pengantaran Oktober, atau pengantaran Desember, itu lebih tinggi, daripada harga spot, nah, mereka bakal dapat, dari price difference itu, mereka bakal dapat, karena, at the end of the day, bakal ketemu, itu harga spot, sama harga features, nah, itu salah satu cara hedging, kalau cara option, aku kasih tau itu, aku gak mau terlalu banyak lah, gak bahasnya teknikalnya cuman, teknikalitisnya cuman, option itu sama, jadi mereka pegang naked nih, mereka pegang Bitcoin, tapi mereka pengen, bagaimana caranya mereka pengen lindung, Bitcoin yang mereka pegang, mereka nge-write lah, nge-write apa namanya, banyak cara lah, banyak strategi lah, mereka bisa, apa namanya, nge-write call option, bisa nge-write put option juga, atau bisa nge-beli call option, bisa nge-beli put option, ada, banyak lah, ada candor, ada, apa lah, ada straddle, strangle, banyak banget istilah-istilah di option, dan, apa namanya, kita gak mau terlebas ini lah, cuma, intinya, kalau teman-teman lihat, nominal size, notional, notional, notional itu nilai, nilai kontraknya, per satu kali, pembelian, contoh di platform deribit, bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu, which means, rata-rata yang bertransaksi itu, antara investor besar, atau gak institusi, karena, ya itu, mereka, mereka banyak melakukan hedging activities, di option, itu salah satu alternatif yang menarik lah, ketimbang features, kalau option kan biasanya, kalau option tuh bedanya gini ya, pokoknya basicnya, kalau option, kita udah tahu risiko kita berapa, tapi, jadikan kita selalu kalau investasi atau trading, kita selalu ngomongin risiko, risk, sama kita ngomongin reward, kalau risk itu kita udah cap nih, kita, 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 ruginya cuma segini doang, tapi kalau rewardnya unlimited, beneran literally unlimited, kalau, mas, mungkin teman-teman nanya, sama kita trading, biasa juga kayak gitu, kita ada risk reward rasio, iya bener, cuma, risk di sini tuh, apa ya, contoh teman-teman pasang stop loss, kalau kayak event kemarin itu, banyak yang terlikuidasi di harga di bawah stop loss pasti, karena, engine-nya tuh gak mampu mengeksekusi itu, kalau cepet banget turun, itu beneran apa ya, beneran, teman-teman yang tadinya pasang stop loss 10%, itu bisa turun juga 20% justruh, kalau, kalau asumsinya, enggak, asumsinya kapital teman-teman di belakang ada ya, kalau memang udah yolo, ya udah hilang aja semua aja, cuma kalau, di event of, apa namanya, high volatility environment, teman-teman bisa tereksekusi di harga jauh di bawah stop loss, itu salah satu contoh aja ya, tapi kalau di option market tuh enggak, karena harga yang, jumlah loss yang ditetapkan itu, harga kita beli premiumnya, harga kita beli, harga kita beli kontrak optionnya, itu aja yang, kalau kita, contoh, kita beli call option, strike price, contoh, Bitcoin kan sekarang harganya, contoh, 47 ribu, kita beli call option, harganya, strike price-nya, contoh, 50 ribu, satu bulan lagi, kalau nanti, sampai satu bulan ke depan, harganya 47 ribu terus, artinya kita, contoh, kita beli harganya berapa nih, contoh, 500 dolar ya, duit yang bakal hilang di kita, ya 500 dolar itu doang, apapun, bagaimanapun caranya, tapi kalau dia bisa lewat di atas 50 ribu, mulai dari situ, kita punya harga option, naik, 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 itu yang disukai sama orang, dan naiknya tuh, multiplikasinya tuh, jauh lebih cepat, jauh lebih tinggi, ketimbang features yang, leverage kali berapa, kali berapa, jadi teman-teman nih, kalau di gen yang, yang apa namanya, suka main features, kali 125, kali 100, kali 50, coba-coba di antara 100, enggak, coba main option deh, main option itu, maksudnya, ya sama, basically, bisa memultiplikasikan duit, cuma, apa ya, teman-teman udah tahu nih, risikonya, ya, gue keluar duit, contoh, 10 ribu dolar, gue beli ini, option kontrak, yaudah, gue bakal hilangin ini aja, tapi kalau gue untung, gue bener dia di atas, atau dia dibawa, harga demikian, gue bakal dapat ini, gue bakal dapat reward, unlimited. Kalau expiry date dari, option gitu, gimana, soalnya kan, ini mungkin, entah itu, self-fulfillment profesi, karena orang ngeramal, kayak gini, bisa anjok atau enggak, dan ketika expiry date tuh, ada yang namanya, mark spin, itu masih bisa jelasin enggak, apa itu bisa mempengaruhi Anda? Sebenarnya, mark spin ini berkumpul di strike price yang banyak orang rame, jual beli optionnya, jadi contoh, mark spin itu contoh sekarang, aku enggak tahu ya, aku belum buka data, contoh lah, mark spinnya di 55 ribu, artinya, artinya banyak orang, jual beli counter optionnya di 55 ribu, artinya banyak orang melakukan hedging activities di 55 ribu, artinya, semagnet-magnetnya harga bakal kesana, tapi mark spin ini bisa dua, bisa dua arah, bisa di atas, bisa di bawah, yang, ya, simpelnya, kayak teknikalnya, kita ngomong resisten sama support lah, kalau aku sering kasih tahu ke, aku punya investor, aku punya teman-teman juga, kalau aku lebih suka pakai namanya, penekatan namanya GACS, Gama Exposure, kalau Gama Exposure ini sama, dia berlaku seperti resisten sama support, cuma, dia ke level-level yang lebih dekat, dari harga sekarang, kalau mark spin bisa, bisa jauh banget gitu, kayak, ada aja investor yang contoh, tiba-tiba masuk, dia nge-write put atau nge-write call, di harga 60 ribu, tapi kan masih jauh banget dari sekarang, mungkin dia nge-write besar, tapi di harga jauh, buat apa, jadi orang bilang, harga 47 ribu, mark spin 60 ribu, emang, ya, jauh banget gitu, mau orang bilang magnet, ke sana jauh banget, nah, kalau aku lebih sukanya pakai Gama Exposure, kalau Gama Exposure, biasanya cuma kelipatan-kelipatan 1 ribu tuh, jadi, 46, 48, 50, itu kelihatan tuh, ada support resistance, apa, jadi itu, tadi kan kita ngomong masalah hedging, jadi, udah bisa dibilang ada kepastian sih, jadi, ketika harga contoh ke 45 ribu, ada beberapa option dealer, option dealer ini yang nulis kontrak option, dia nggak jual lah, dia harus beli, beli Bitcoin di luar, atau jual Bitcoin di luar, secara nggak, bukan secara nggak langsung, secara langsung, karena, dia harus melindungi dia punya, dia punya, apa, nilai portfolio, that's why, itu yang, aku lebih suka pakai biasanya Gama Exposure, ketimbang Maxspend, Maxspend, Maxspend hampir, hampir nggak ada, nggak ada arti sih, itu cuma, apa ya, biasanya itu dipakai, Maxspend itu biasanya dipakai di ini, di equity, di index, karena, biasa mereka kasih Maxspend itu yang rentangnya, tipis juga, kalau di Bitcoin bisa jadi jauh banget dia punya Maxspend, yang tadi aku cerita, jadi, nggak terlalu ini lah. Ya, jadi itu ya guys, penjelasan dari Mas Spend, tadi ada yang danya di grup soalnya, terus, nah, kalau kayak, kan kita ketahui bersama kan, Mas, ini mungkin agak, saya tidak topik ya, MicroStrategy, mengakuiar, udah 100 ribu BTC gitu ya, dan, orang yang menguasai share, dari MicroStrategy itu, dia otomatis punya exposure, ke price-nya Bitcoin gitu kan Mas, nah, jadi Bitcoin ini, menjadi proksi, apa, MicroStrategy stock ini, jadi proksinya dari Bitcoin, secara nggak langsung, menjadi ETF, menurut Mas, kayak gitu, kemana? Aku nggak tahu sih, harus jatuh seperti apa, cuma jujur ya, kalau minta pandangan jujur ya, apa ya, jadi butuhkan keberanian sih, buat seorang Michael seller, buat masuk yolo kayak gitu, karena, jujur tuh, ya, setiap punya bisnis, udah nggak, nggak relevan lagi, untuk saat ini, cuma belakangnya, dia mungkin nge-pivot, solusi lah, apa namanya, Bitcoin solution, buat banyak company, jadi contoh, mereka mau onboard, mereka mau beli Bitcoin, mereka bisa jadi solusi juga, solusi ini dalam artian, mereka bisa bantu, dari sisi, dari sisi pengamanan, private key, atau dari, apa namanya, bagaimana cara, membeli Bitcoin dengan, apa namanya, dengan biaya murah, karena kan kita bayangin, kalau kita beli Bitcoin, dalam jumlah yang banyak banget nih, itu ratusan juta dolar aja, gimana caranya, kalau di wisi market, sekarang, gimana ya, jadi pasar tuh ada dua, pasar tuh ada lead market, pasar terang, yang kita tahu sama-sama, di pedagang, ada bid, sama as, pasar terang, maksudnya kita bisa lihat, ada bid order, ada as order, kiri kanan, atau atas bawah, terang tuh maksudnya ya, kelihatan ordernya kan, ada berapa aja Bitcoin, di harga berapa, ada berapa Bitcoin, ada berapa Bitcoin, ada juga pasar gelap, atau, apa namanya, OTC, atau ada yang bilang, ada juga dark pool, itu, kita nggak tahu tuh, kita punya, ya kita tahu, kita tahu-tahu aja, ada order masuk, let's say dalam jumlah blok, atau dalam jumlah besar, tapi kita nggak tahu tuh, berapa orang yang berminat, mengantri di belakangnya, kita cuma tahu di harga itu aja, itu kan OTC order, nah kalau orang mau beli, di jumlah banyak, apalagi bilion dolar, kayak pulisan-pulisan besar itu, OTC deal pun, rasa-rasanya, nggak bakal bisa, apa ya, nggak reliable lah, karena, apa ya, waran prestasi pertama, itu ini banget, apa namanya, tinggi banget risikonya, orang, kita verifikasi, dia punya fun, sebesar itu, susah pertama, OTC deal itu, cenderung, time sensitive banget, jadi bisa jadi, kita bikin deal sekarang, 5 menit kemudian, itu udah nggak berlaku, karena, sebegitu sensitifnya, nah makanya, perusahaan-perusahaan, KMikro Strategi, mau mencoba relevan, dengan cara mereka nawarin, kalau, teman-teman, korporasi besar, ini mau beli Bitcoin, kita bisa bantu, basically, kayak, apa ya, kalau yang aku lihat sih, mereka mau bikin kayak Tagomi punya, Tagomi punya Coinbase, yang, apa namanya, yang beli, jadi kan, Micro Strategi juga beli Bitcoin, lewat Tagomi, lewat si Coinbase punya, apa namanya, punya, punya anak perusahaan, jadi, apa yang mereka bikin, mereka tuh, nggak, ngegabungin beberapa, apa, beberapa likuiditi, dari beberapa venue, beberapa exchanges, terus, dibelinya tuh, per micro detik, gitu, jadi, contoh, mereka gabungin, kalau nggak salah, Tagomi punya, 13 exchanges, mereka bisa akses, ke 13 exchanges, punya likuiditas, apa yang mereka bikin, adalah, mereka pecah, pembelian, contoh, 1 billion dollar ini, dalam bentuk, ratusan ribu order, bayangin aja, ratusan ribu order, bayangin aja, 1 billion dollar, bagi ratusan ribu order, atau jutaan order, terus, kalau klien minta, kita mau 15 hari selesai, bagaimanapun caranya, bayangin aja, mereka harus bagi per detik, berarti harus beli berapa, gitu, jadi, itu supaya, footprintnya nggak ketahuan tuh, tujuannya adalah, pertama gini, kalau bayangin, kita perusahaan besar, mau beli, bahkan sama OTC aja ya, itu bisa dibisik-bisikin loh, bisa OTC ngefront run, jadi, apa ya, dunia finansial ini, banyak, banyak pencurinya lah, sebenarnya, contoh OTC, bayangin Mas nih, contoh Mas mau beli 1 billion dollar, Mas punya duit rupiah, atau dollar, punya bitcoinnya, ya kan, kita masuk OTC, Mas kasih tau ke, apa namanya, ke orang OTC dealernya aja, bisa jadi OTC dealernya, ngefront run Mas nih, mereka beli bitcoin dulu, mereka bikin harga bitcoin naik, baru Mas beli kan, ya kan, Mas beli, atau nggak, mereka sebarin rumor, contohnya kayak gitu, nah itu banyak moral hazard lah, banyak kasih netric information, di dunia OTC, that's why, apa yang dilakukan Tagomi ini adalah, mereka colong-colong, sedikit-sedikit, di order yang ada di pasaran, itu nggak bakal ketahuan, jadi orang nggak tahu nih, mau beli, Tesla juga, Tesla juga pakai, pakai Tagomi, cuma nggak banyak dipublish, setah 1,5 billion dollar, berapa lama belinya, tergantung klien, maunya berapa juta, contoh 30 hari, kamu spread lah, 30 hari itu, ke dalam berapa juta transaksi, berapa juta order, yaudah, di pecah sama mereka, jadi per detik, contoh 50 bitcoin per detik, per detik, per detik, itu kan kayak Kraken, kayak Gemini, kayak Coinbase, pasti keseram, itu sih yang aku lihat, microstrategy nggak arah ke sana, untuk satunya, cuma, bisnis, core bisnis sendirinya itu, kayaknya udah nggak relevan, ya benar, jadi itu ya guys, mengenai microstrategy, intinya kayak di program gitu ya, jadi, terus, sebenarnya apa aja sih, pengen ditanya, cuman kayak bentar lagi, mungkin udah mau sejam, gitu ya, ini mas, ya tadi, mas dulu sempat pernah ngobrol, sama Bapak T gitu ya, nah terus, trading komoditas, kayak di Indonesia ini gimana ya, bisakah ada, kripto komoditas gitu, maksudnya kayak ETF gitu, untuk saat ini sih, kalau buat kita punya regulator, masih, ngebahas, masalah, jadi mereka nanti bakal ada peraturan baru, peraturan Bapak T baru, mungkin, ya bakal dirilis, ya dalam, dalam waktu dekat lah, pokoknya, sebagaimana mereka bisa cepat, ngedraft gitu semua, cuman mereka masih fokus ke fungsi pengawasan sih, Mas Tugianas, jadi, mereka belum memikirkan, apa namanya, pengembangan produk baru, jadi kalau masalah ETF masih dao sih, ETF itu pertama, yang harus market infrastructure yang harus ada tuh, itu Kastadian, Kastadian juga udah sempat dibahas sama mereka, cuma, kalau di Indonesia ini, kayaknya, untuk, pasar-pasar baru, pasar, apa namanya, apa namanya, yang teknologi baru, teknologi frontier, seperti blockchain, seperti crypto, mereka mau bikin, itu struktur pasarnya, atau kolegopolistik, bahkan cenderung monopolistik, artinya mereka pengen adanya, pemain sedikit aja di dalam, jadi, bagaimana caranya, buat mereka naikin, end, apa, barrier to entry-nya, entry barrier-nya, mereka naikin, jumlah modal, biasanya, kayak gitu sih, jadi, mereka udah bahas sampai kekas tadi, cuma, sementar di rampungin, kebetulan aku juga, apa namanya, jadi staff, staff Ali juga, aku udah kasih input-input juga, cuma, untuk saya, saat ini, mereka lagi, fokus ke masalah, fungsi pengawasan, fungsi pengawasan, nanti dari bursa, bursa kasih, apa namanya, fungsi pengawasan, lebih ke, anti-money laundering, sama, kepajakan, nah itu masalah, ini tadi guys, ini, masalah custody ya mas, intinya, di Indonesia gitu ya, yang jadi masalah, untuk ETF ya, iya, harus ada itu ya, kalau buat ETF harus ada custody, karena, provider-nya ETF-nya harus, berinteraksi sama custody, karena mereka mau beli, mereka mau beli barang nih, mereka mau simpen di mana, mereka harus punya, apa namanya, gudang, di sini harus, mereka harus ada gudang nih, apa namanya, ketika kas, kalau memang kita mau ngomongin ETF-nya, langkah pertamanya, marketing peranya yang harus ada, kalau nggak kita nggak bisa ngomongin ETF-nya, benar, jadi itu ya guys, permasalahannya, untuk di Indonesia, terus, masalah, ini mas, taksis mas, maksudnya pajak mas, jadi, di Indonesia ini, pajak untuk kripto, gimana mas, maksudnya, sama kayak di US, atau enggak, atau, ada unrealized capital gain tax, kayak gitu, kalau di Amerika sih, lumayan fair sih, jadi mereka tuh, kalau kompleks sih, kompleks aturan perpajakannya, jadi, mereka tuh ngebagi short term, sama long term capital gain, jadi, kalau orang pegang lebih lama, mereka bakal bayar pajak, lebih murah, kalau mereka, cifatnya trading, atau lagi, jang harian, kurang dari seru tahun, itu bayar pajak, lebih mahal, kalau mereka realize gain, kalau mereka realize loss, bisa dikompensasi sama sih, seperti Indonesia, cuma bedanya di Indonesia, untuk satu ini, apa yang bakal dipikin, sama pemerintah, adalah, yang paling, yang paling rasional ya, aku juga kemarin, sempat juga, apa namanya, kasih input, juga ke asosiasi, mereka minta advice, aku kasih input, bahwa, pajangnya pajak transaksi, pajak transaksi, jadi, bukan, lebih ke pajak, ini, 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 bukan ke income tax-nya, kalau income tax-nya, artinya, orang bikin uang, contoh, kita beli bitcoin, sekarang harganya, contoh, 700 juta, terus, tiba-tiba, kita jual di 1 miliar, terus, 1 bitcoin, terus, kita jual, kita jadi input, terus, kita tarik ke BCA, ke, Nandiri, ke rekening bank, 300 juta, kan itu, untung, untung itu, kita laporin, sebagai kita punya income, sebagai kita punya pendapatan, pendapatan ini, nanti di bracket, di layarin, yang 5, 15, 25, 30 persen, sebagai personal tax income kita, itu, kalau, balik lagi, itu self-assessment, eventualnya, tidak bakal banyak orang yang lapor, ya kan, jadi susah buat negara, buat ngerilai pendapatan, negara dalam bentuk, personal income tax, apa yang dipikirin kemarin adalah, yaudah, kita kenain final tax aja, final tax ini, jadi, setiap kali melakukan transaksi, jual, jual doang, kalau beli enggak, kalau jual, baru tuh dikenakan, contoh, tambahan, 0,1 persen, jadi, setiap kali, Anda melakukan penjualan, kripto, atau stablecoin, atau apa-apa itu, ya di situ, dikenakan, dan, kita sebagai individu, atau sebagai korporasi, enggak harus cape-cape laporin, kita hitung sendiri, oh, kita punya untung berapa, ya, berapa yang kita jual, dari situ, langsung dikaliin aja, 0,5 persen, kita hajuin, karena, buat di pasar modal, di Indonesia, di bursa saham, 0,1 persen, kita pengen lebih, lebih kompetitif, karena kan ini, balik lagi, ini, masih, nasen industri, masih, masih, apa, 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 apa sih, istilahnya, frontier, yang masih muda, lah, masih, apa, masih, uji coba, lah, jadi, kalau kita langsung kasih 0,1 persen, enggak, 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 apa namanya, enggak layak, lah, jadi, kita coba tawarin, setengah dari itu, 0,5 persen, jadi, setiap kali teman-teman, bagokan ke transaksi, di mal, ada porsi masuk ke pajak 3, itu, itu paling fair untuk saat ini kita lihat, dan, ya, negara, di akhir-akhir, bakal dapat penerimaan dari situ, tapi, kalau kita ngarepin dari personal income tax, ya, orang harus lapor semua, sekarang orang yang, orang harus lapor semua, agak susah ya, kalau gitu ya, banyak yang, self-assessment, self-assessment ya kan, jadi, agak-agak susah, jadi, ya itu sih, buat final tax ini lagi, ya, itu jadi guys, tentang crypto tax, sebenarnya masih banyak yang pengen dibahas nih mas, cuman, mungkin udah sejam lebih gitu ya, jadi, mungkin akan, enggak apa-apa, 10 menit lagi, enggak apa-apa. Mungkin terakhir ini apa, Bitcoin price prediction mas, maksudnya, apakah masih ini bullrun atau enggak, mas punya exact target atau, gimana? Gak ada yang bisa lihat masa depan, cuman, jadi cuman, kayak ini aja, apa, mas aja, apa, mas aja, cuman gini, pertama harus mainin naratif, yang harus kejaga bener, jangan sampai pertama, kalau skenario terburuk, nanti ETF, kalau ETF pertama yang di-approve, itu, bingungnya Grayscale, mereka bisa jualan barang nanti. Benar. Yang tadi kita bilang, Bitcoin di gudangnya, mereka itu bisa jual, itu supply shop banget kan. Kalau Grayscale-nya jago nih jualan, produk ETF-nya banyak pembeli, yang nanti jual itu, bakal bisa terserap sama yang beli. Cuman tetap aja, banyak banget kan dari, aku lupa, 3% ya, 3% suplai Bitcoin ada di Grayscale ya, kalau enggak salah sekarang. Itu atau 6% bahkan. Banyak banget lah pokoknya itu, wah itu bikin, bikin supply shop ke pasaran, dan itu bakal gila-gila. Itu beneran The Real Unlock, The Real Bitcoin Unlock ya, yang Unlock itu GBTC, kalau sekarang udah dila-unlock, itu kalau ETF-nya si Grayscale ya. Mereka kan nge-apply kemarin. So, gue bukan mereka. Jadi, skandar yang terbaik adalah, kalau ETF-nya si Grayscale ke-approve, udah pemain kedua, pemain ketiga, pokoknya jangan pertama aja. Jadi, ada provider lain dulu nih, jadi, mereka udah ke-buildup dulu nih, demand. Jadi, kan mainannya sentimen nih, kan window time dari SQC kan, biasanya ada tuh di pasif. Oh, kita bakal bahas 90 hari. Kita bakal balas 90 hari, 60 hari, 90 hari. Kalau kita nggak balas, artinya ada extended period, segala macam. Biasanya sih, rata-rata mereka 180 hari, atau 270 hari itu konflur. Mereka punya decision. Nah, kalau mereka ada, ada tuh analisnya yang ngeliat kok, kalau mereka nggak ngasih jawaban, artinya ini bisa jadi di-review lanjutan nih, sama mereka. Nah, biasanya dari situ sentimen udah mulai ada. Jadi, kalau ada satu provider, baca dari Funex, yang mereka punya aplikasi, oh, mereka di-extend nih, mereka punya aplikasi Bitcoin ETF. Oh, mungkin ada harapan nih, oh, itu bisa jadi udah ada beberapa yang mencoba untuk nge-frontrun, untuk beli duluan. Upaya nge-frontrun ini kan jadi sentimen. Mereka nggak mau yang mereka beli. Contoh, kalau memang ETF nggak jadi, mereka bakal rugi beli, beli banyak dan pahal. Jadi, mereka bikin berita tuh, oh, ini bisa jadi, bisa jadi. Itu bakal retail di peti-peti. Nah, itu narasi yang bakal bikin ada bullrun nanti ke depannya. Cuma, narasi bearish-nya, apa ya, biasanya sih, kalau dekat-dekat halting sih, bakal ini sih, bakal ada aja, ada aja. Jadi, bad actors sebenarnya di industri crypto, bukan cuma di crypto, masih bisa juga kayak gitu. Cuma, bad actors sendiri itu adalah pemen-pemen lama dan pemen-pemen yang punya banyak Bitcoin itu sendiri. Jadi, mereka udah, mereka nggak puas punya Bitcoin, contoh, udah punya Bitcoin berapa, mereka pengen gil lebih banyak lagi. Jadi, biasanya, kalau dekat-dekat halting, mereka tuh bakal bikin FUD, mereka bakal bikin news, China lah, apa, China kita tahu segeri, dari tahun 8, ada-ada terus. Itu kan, retail yang baru masuk, wah, weekend semua itu, pada jual, terus, biasanya tuh, nge-trigger, nge-trigger kan dari retail. Terus, dari retail ke algo, algoritmi trader, atau algo, robot-robotnya si pemen besar. Jadi, mereka ke level support tertentu, kalau memang udah jatuh, ya ditambah lagi sama mereka, saling pressure. Nah, kayak gitu kan bikin harga Bitcoin jatuh tuh. Wah, orang pada depresi, apa, segala macam, nah itu bisa jadi. Atau nggak yang tadi skenario yang, apa, yang si Bitcoin unlock dari supply shop-nya si Glayscale. Other than that sih, semestinya, kita mulus ya, sampai halting berikut, karena, makin kesini, orang-orang udah pada melek, udah pada duit yang masuk ke dalam tuh, makin banyak, semestinya sih, apa ya, kalau bisa bilang sih, semestinya kalau support-support kita tuh, sama kayak support-supportnya micro strategy lah, bisa dibilang 26 ribu lah, kalau seapes-apesnya turun ya. Iya. Kalau, kalau upside potensialnya sih, kayaknya sudah limit sih, bisa jadi, bisa kita, bisa kita ke, nanti kalau ada ETF, bisa beneran 5 kali lipat dari sekarang, itu 2-1 banget, bisa dalam waktu cepat. tapi kalau support-supportnya, di daerah-daerah harga belinya Tesla, sama Microsoft, kalau nggak salah, Microsoft strategy di 26 ribu ya sekarang, kalau mereka punya cost basis ya, kalau si Tesla, kalau nggak salah, di sekitar 32 ribu. Tesla juga kemarin, Tesla kemarin sempat juga underwater kan, posisinya pas harga 2,9 ribu. Iya. Kalau micro strategy belum sempat underwater, hampir, hampir underwater tapi belum. Mereka kan nggak average. Mereka, beneran seller ini, beneran udah maksimalisih jatuh sih, dia mau jatuh dibeli, mau naik dibeli sama dia, jadi dia beran udah maksimalisih jatuh sih. Bener tengah koleksi Bitcoin banget sih. Kalau si Tesla kan masih mikir-mikir nih, mau masukin Bitcoin lagi apa segala macam. Ya udah mas, mungkin itu aja, udah hampir sejam gitu ya. Ini udah waktunya jam tidur juga. Jadi, makasih banyak mas, udah join the CryptoNine Channel. Mungkin kalau misal ada kesempatan lagi, part 2-nya pas 100K atau kayak gitu kan. Jadi ya udah. Makasih banyak mas, udah tampil di CryptoNine Channel. Itu aja guys, leave a like dan subscribe. Terima kasih, mas.